Pada bulan September 2020, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang membangun Ecofarm, kampung baru seluas 8.377 meter persegi. Lahan tindur di kawasan kampung baru, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, disulap menjadi Ecofarm ala Negeri Kincir Angin Belanda. Namun selama pandemi dan diberlakukannya masa PPKM, Ecofarm ini masih ditutup. Ecofarm ini berbasis agrowisata dan ketahanan pangan. Masyarakat nantinya bisa berkunjung, bisa berfoto di berbagai spot menarik, sekaligus bercocok tanam pada lahan yang tersedia. Saat masuk Ecofarm, terdapat rangkuman cerita perjalanan dari awal lahan tidur hingga menjadi Ecofarm kampung baru. Kini terdapat 12 macam tanaman bunga dan 14 macam tanaman sayur. Artinya Ecofarm ini adalah satu kolaborasi tanaman yang bentuknya bunga, kemudian dengan tanaman yang bisa dikonsumsi. Sebenarnya kalau penataannya bagus ini bagian daripada keindahan. Ya kan, jadi kalau dulu kita nanam itu kan gawangannya atau lenjernya itu kan lurus, lurus, lurus. Nah ini nggak ditata sedemikian rupa, tetapi bisa tanaman konsumsi sebenarnya. Selada, sesin, bisa dibikin sedemikian rupa, muncul keindahannya. Walaupun belum bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, namun masyarakat di sekitar kampung baru sudah bisa merasakan manfaat dari Ecofarm karena beragam sayuran yang sudah panen bisa didapatkan secara gratis. Herni adalah salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar Ecofarm kampung baru. Pada saat panen minggu lalu, ia mendapatkan sawi, kacang, dan kangkung. Ia pun merasa sangat senang karena lahan tidur yang biasanya tidak terurus bisa menjadi tempat rekreasi yang indah dan bermanfaat. Saya sih ngerasa senang ya, tadinya kan ini tanah-tanah kosong. Terus kebetulan rumah saya di seberang sini, berapa hari sekali saya harus bersihin, berapa bulan sekali itu bersihin rumput-rumputnya. Cuma kalau sudah ada kayak gini kan mengurangi tugas saya untuk bersihin rumput di sini. Terus ada pemandangan istilahnya di sini. Ubaidilah Ansar, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, berencana akan ada perluasan lahan di Ecofarm ini. Sehingga walaupun di tengah pandemi, Ecofarm bisa menjadi solusi ketahanan pangan bagi masyarakat di kampung baru Kota Tangerang.